Dikutip dari CNNIndonesia.com, Kementerian Dalam Negeri akan mempertemukan dan memediasi Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan Kementerian Keuangan. Hal ini menyusul kisruh dana bagi hasil yang berujung Muhammad Adil menyebut kemenkeu berisi iblis dan setan. Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik, kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro dalam keterangan tertulis selasa 13 Desember 2022. Suhajar mengatakan Kemendagri telah memanggil dan menegur Muhammad Adil secara langsung. Muhammad Adil datang ke kantor Kemendagri pada Senin 12 Desember 2022. Muhammad Adil diterima langsung oleh dirinya di ruang kerja didampingi oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni. Dalam pertemuan itu, Suhajar mengatakan dirinya juga menegur Muhammad Adil. Sebab, pernyataan Muhammad Adil telah menimbulkan kisruh. Pernyataan Muhammad Adil yang diarahkan ke jajaran Kemenkeu telah menimbulkan kegaduhan, ujar Suhajar. Suhajar juga mengaku banyak memberikan nasihat kepada Muhammad Adil agar menjaga etika berkomunikasi. Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Muhammad Adil yang tidak elok dilakukan oleh seorang pejabat publik. Menurut dia, sebagai pejabat publik, harusnya Muhammad Adil memberikan telah dan bagi masyarakat. Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, kata Suhajar. Setelah bertemu dengan Suhajar, Muhammad Adil juga bertemu mendagri Muhammad Tito Karnavian. Suhajar menyebut Tito menegur keras Muhammad Adil. Sekaligus menegaskan, sebagai kepala daerah apapun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan, ujar Muhammad Adil. Diberitakan, Muhammad Adil meluapkan emosinya kepada Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Laki Al-Firman. Pernyataan itu dia lemparkan saat koordinasi pengelolaan pendapatan belanja daerah di Pekanbaru, Kamis 9 Desember 2022. Menurut Muhammad Adil, pada 2022 ini DBH yang diterima hanya Rp114 miliar dengan hitungan Rp60 dolar per barel. Muhammad Adil mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan Rp100 dolar per barel pada 2023 mendatang. Sampai ke Bandung Muhammad Adil Tijar Kemenkeu juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Yang hadiri waktu itu entah staff atau apalah. Sampai pada waktu itu Muhammad Adil ngomong, ini orang keuangan isinya iblis semua, imbuh Muhammad Adil.